Indonesia yang dikenal sebagai the largest Muslim country in the world, lalu agama tidak di, bukan diendorse ya, ditawarkan. Kita sebagai negara muslim terbesar, dengan Pancasila, dengan konsep negara-negara Republik Indonesia, yang majemuk, ini juga gak bisa lepas daripada sukses bagaimana hubungan, ya itu tadi yang tadi kita bahas, hubungan Islam dan negara yang sangat harmonis, saling, apa namanya, dalam di politik itu istilahnya, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nah ini adalah contoh yang menurut saya perlu diinikan. Jadi R20 menyediakan platform untuk para tokoh-tokoh agama itu, dan ya lagi-lagi saya mudah-mudahan tidak salah apa yang saya pahami dari gagasan Gus Yahya itu. ya biar agama tidak sekedar menjadi kosmetik diplomatik lah itu. Iya kan? Agama, pimpinan agama ada yang ngomong. Bukannya kita tidak anti terhadap forum-forum agama yang dalam tanda petik elitis, para ahli agama berbicara, itu penting. Tapi juga harus diingat, yang mempunyai pengikut follower, itu juga harus di ajak ngomong. Itu kan yang menurut saya unik dari forum ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Ahmad Nova, kali ini di podcast NU, kita akan membincang seputar R20 atau Religion of 20 yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Bali. Di studio telah hadir narasumber kita Bapak Ahmad Ubaidillah. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam baik. Alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang Pak, seputar persiapan R20 ini. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu Pak, ini mungkin banyak pemirsa yang belum tahu Bapak. Iya, saya Ahmad Ubaidillah, saya dipanggil sehari-hari. Kan Ubaid atau Mas Ubaid apapun lah, dipanggil Bapak itu jarang. Kan Berhati? Janji kita akan begitu tadi kan? Saya lupa Pak. Lupa lagi kan? Kang Ubaid. Iya. Iya saya sehari-hari ngajar di Visi Puin Jakarta. Dulu ya nyantri gitu ya. Di? Anak kampung. Saya dulu nyantri di Darur Rahman, di Kiyosukran Makmun. Seberan Makmun ya. Jadi santri kota lah ya. Oh santri kota. Jadi sebelumnya di kampung di sana, di Tangerang, di Pujok sana. Jadi anak Jakarta tahun 1985-1986. Dan betah sampai hari ini. Nggak pulang-pulang. Karena tidak ada pesawat di sana mas. Pertanyaannya orang kota kok mau mondok itu? Justru orang kampung yang mondok di kota. Iya. Jadi ya ternyata betah gitu. Enak jadi santri itu. Waktunya lebih banyak sinau-nya lah gitu ya. Membentuk. Ya banyak temannya. Yang jelas banyak teman. Ya sekarang aktivitasnya mengajar di? Mengajar di Visi Puin Jakarta. Di Visi Puin Jakarta. Khususnya di jurusan ilmu politik. Ya berarti kalau kita bicara terkait tema ini. R20 ini sangat nyambung ya. Karena juga ada kaitannya dengan politik juga. Iya. Kalau di PBNU Pak? Saya di Badan Pengembangan Jaringan Internasional. Jaringan Internasional ya. Itu lembaga yang bertahun-jawab langsung kepada ketua umum PPNU. Itu lembaga baru sesungguhnya. Yang tugasnya untuk mengembangkan, meluaskan jaringan global NU. Kira-kira itu ini ya. Sesuai dengan logonya ya. Logonya dunia. Logonya dunia. Yang digunakan dunia. Jadi kita seperti itulah. Oke Pak. Kita masuk ke pembahasan terkait dengan R20 ini. Ada pertanyaan. Kenapa kita menyelenggarakan atau menginisiasi atau ikut serta. bikin acara skop internasional padahal di dalam negeri sendiri itu masih ada beberapa persoalan gitu loh. Iya, iya. Iya, bahwa di dalam negeri ada persoalan. Lalu kemudian di luar negeri juga ada persoalan. Dan ya kita sama-sama ikut menyelesaikan lah ya. Bukan kemudian selesai dalam negeri, kemudian baru ke ini. Persoalan-persoalan sosial ataupun keagaman tentu akan selalu ada ya. Dengan skala yang besar ataupun kecil gitu. Tetapi yang jelas bahwa NU punya peran yang dinantikan oleh dunia khususnya di kalangan dunia Islam lah. Karena kita bersyukur Nahdlatul ulama lahir di Indonesia sehingga dan lahirnya itu dari sebelum negara bangsa. Sebelum Indonesia lahir secara formal. Agustus 1945, NU sudah ada. Dan kelahiran Indonesia itu tentu dari rahim ormas Islam. Salah satunya adalah NU ulama. Karenanya setelah itu ketegangan Islam dan nasionalisme di Indonesia sudah relatif, bukan relatif, sudah selesai sekarang ini. Sudah, sudah pergolakannya itu sudah lewat lah. Tetapi kalau kita bandingkan di negara-negara Muslim, di Timur Tengah, Islam dan nasionalisme belum selesai. Itu juga belum selesai sekarang ada makhluk baru, demokrasi belum selesai. Sehingga ada istilah Arab Spring, gitu kan. Dan itu Indonesia sudah melewati itu. 1998, terjadi dari reformasi. Ya memang sedikit berdarah-darah, tapi diselesaikan tidak sampai berkepanjangan. Ya kan? Ya secara praktik politik, kita tidak bleeding seperti di Timur Tengah lah. Artinya ini kan bicara Indonesia politik hari ini tidak bisa lepas dari peran organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan, salah satunya adalah NU. Karenanya sukses demokrasi Indonesia tidak lepas daripada peran besar organisasi keagamaan. Dan ini kan harus dibagi dengan negara-negara Muslim itu. Berarti secara anunya kita ingin berbagi apa yang menjadi pengalaman kita? Saya rasa itu salah satunya, itu salah satunya. Ini adalah apa namanya, lesson learned dari Indonesia. Di mana posisi Islam tidak berhadapan-hadapan dengan negara, sudah selesai. Nah ini kan bolehlah ulama-ulama mungkin dari Timur Tengah. Tapi ada satu bab yang tidak ada dalam hasanah keislaman para ulama Timur Tengah itu. Hubungan antara Islam dan negara, hubungan antara Islam dan nasionalisme. Itu sudah diselesaikan oleh para olemu asis nah datul ulama. Dan ini kan menurut saya harus dicontoh. Sehingga tidak terjadi ketegang-ketegangan terus. Dan kalau itu tidak dicontoh kan akhirnya kita tahulah berapa negara di Timur Tengah yang sudah tidak ada dalam peta kancah perpolitikan. Apakah menurut Anda itu hubungan antara agama dan negara itu ya, nation state itu atau dinwat daulah itu menjadi persoalan yang cukup besar hari ini di dunia muslim Pak? Setidaknya masih ada ketegangan itu. Masih belum, masih ada pergolakan lah. Terutama ya, apa, di negara-negara yang baru berkembang demokrasinya gitu kan. Masih menjadi persoalan hubungan agama dan negara itu. Konsep secara konseptual oke lah gitu kan, banyak. Tapi secara praktek, mungkin masih gamang di Timur Tengah khususnya gitu. Di Indonesia saya pikir sudah, sudah nggak laku tuh jualan. Istilahnya menyodorkan alternatif selain konsep negara bangsa, sudah saya pikir umat Islam secara mayoritas lah sudah nggak tertarik. Kecuali yang ia tidak mengerti sejarah bagaimana hubungan Islam dan negara. Dan itu bagi NU sudah cukup selesai apalagi dari fase yang sangat panjang ya. Iya, iya, iya. Saya pikir itu. Nah, ini kita harus berbagi. Karena ini adalah problem ya bagi ini. Karena boleh dikatakan lah, bagaimana demokrasi dikenalkan di Indonesia bisa berjalan dengan smooth gitu kan. Ya, tapi di Timur Tengah nggak demikian. Masyarakat kita. Ya, tapi mungkin saya setuju juga dengan kemarin yang Gus Yahya bilang, Indonesia punya khas yaitu bagaimana hubungan ulama dengan masyarakat. Hubungan ulama dengan masyarakat ini sangat disting di Indonesia. Mungkin itu terjadi di Timur Tengah. Ulama mungkin di Timur Tengah, ya hubungannya seperti mahasiswa di kampus saja. Setelah ngaji, setelah ngajar pulang. Di Indonesia enggak. Istilah ketum itu riayatul umah gitu ya. Ngemong. Bukan sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan keagamaan. Tapi juga ulama menjadi orang tua tempat rujukan, tempat minta nasihat. Sehingga hubungannya itu tidak hanya sebatasnya. Beda misalnya di negara Timur Tengah. Ulama dekat dengan penguasa lah. Kemudian setelah enggak dekat dengan penguasa, biasanya selesai. Tidak ada pengikut yang ini. Mungkin punya murid iya, profesor di sumber negara. Tapi tidak sebagaimana di sini. Kiai itu betul-betul diguguh dan ditiru. Itu yang ini harus dihinikan. Dan disitulah lahirnya otoritas keagamaan. Itu yang perlu dicatat dalam konteks keumatan ya. Ini yang saya perlu. Salah satunya di-sharing. Karena kadang kita itu karena apa ya. Ya sebenarnya enggak hanya konteks ini Pancasila ya. Pancasila atau tradisi dan budaya ini. Kadang hal-hal karena kita sudah melihat setiap hari itu jadi kurang istimewa gitu loh. Sedangkan di sana ternyata banyak yang enggak ada dan perlu dibagi gitu loh. Pancasila setiap hari kita menghafal mungkin setiap hari Senin gitu loh. Tapi kadang ternyata itu menjadi suah payung bersama perekat gitu loh ya Pak. Betul, 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 betul. Oke terus yang kedua apa untungnya kita menyelenggarakan forum internasional ini bagi di dalam negeri Pak? Untuk di dalam negeri Pak? Untuk kita. Iya. Bukan mungkin, saya punya keyakinan bahwa R20 ini atau religion 20 ini tentu satu membawa cita positif. bagi Indonesia. Ada woman 20, ada climate change, ada population 20. Semuanya ngomong dalam rangka mensukseskan apa namanya program besar G20. Indonesia yang dikenalkan sebagai the largest Muslim country in the world. Lalu agama tidak di, bukan di endorse ya, ditawarkan. Jadi saya melihat loh makanya Pak Presiden Jokowi begitu usia ya ini tentang gagasan R20 itu langsung welcome. Karena memang, iya memang sudah saatnya Indonesia mem, apa namanya, mensiarkan ke dunia. Kita sebagai negara Muslim terbesar dengan Pancasila, dengan konsep negara-negara Republik Indonesia yang majemuk, ini juga gak bisa lepas daripada sukses bagaimana hubungan, ya itu tadi yang tadi kita bahas, hubungan Islam dan negara yang sangat harmonis, saling, apa namanya, dalam di politik itu istilahnya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nah ini adalah contoh yang menurut saya perlu diinikan. Jadi, apa, untungnya menegaskan kembali bahwa sukses demokrasi Indonesia tidak lepas daripada peran agama itu. Dan juga itu baru pembukaan ya selanjutnya adalah, apa, kalau saya tidak salah menafsirkan apa yang saya dengar dari Gus Yahya, agar menjadikan bahwa agama itu, jangan melu persoalan ekonomi itu hanya persoalan, persoalan urusan, apa, urusan negara gitu. Misalkan agama itu di pojok sana, justru negara bisa berperang untuk merecovery. Recovery COVID sudah jelas, tanpa sumbang si ormas Islam, ya kan, bisa dibayangkan. Jadi ingat dulu waktu zaman Orde Baru kan, kalau enggak ada ormas Islam yang setuju dengan, tentu bukan sekedar setuju dalam tekanan ya, tapi kiai para ulama memberikan argumen-argumen fikih tentang pentingnya keluarga berencana dan sukses. Luar biasa kan? Ya sekarang Gus Yahya ingin bahwa, ya agama jangan sekedar-sekedar jadi legitimasi setemper loh. Program-program bagian dengan pembangunan. Tapi juga ikut berembuk. Tapi juga agama bisa menjadi inspirasi moral, inspirasi nilai-nilai keadilan. Itu, jadi itu yang ingin istilahnya apa ya, para pimpinan agama-agama itu diundang ke Bali. Selain melihat nih loh, Indonesia punya ini, punya kemajemukan, harmoni yang bisa diini. Ya tentu ada masalah, ya wajarlah, sebuah keluarga besar ada masalah. Tapi kemudian jangan karena kita tidak dinafikan problem yang kecil-kecil itu ya, saya tidak menganggap itu sepele, itu juga concern kita karena ada, tapi juga kita juga perlu cerita kita seperti ini karena ini, ini. Dan itu mudah-mudahan jadi inspirasi lah buat kalangan agama-agama dimanapun. Berarti ada citra ya, citra Indonesia jadi terangkat. Yang kedua kita juga memang saatnya karena sebagai negara muslim terbesar di dunia, memang sudah saatnya kita juga mengambil peran gitu kan. Terus mungkin dari sisi politiknya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya Anda jadi seorang luar terus Indonesia mengumpulkan tokoh-tokoh agama itu, mereka akan berpikir seperti apa? Iya kalau yang dikumpulkan itu tokoh-tokoh Islam mungkin akan menciptakan asumiasi yang negatif mungkin ya. Ngapain ini NU mengumpulkan para pemimpin-pemimpin Islam? Nyatanya enggak kan? Gue saya mengundang semua tokoh-tokoh agama. Dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya diundang. Artinya yuk kita berembuk gitu. Itu yang menarik buat saya adalah ketika gue bilang kita berbicara tokoh agama, bahwa di dalam agama sendiri ada persoalan, harus dibicarakan secara jujur. Secara jujur, memang iya kalau mau ada persoalan ya. Persoalan baik itu, persoalan tafsir keagamaan mungkin, atau juga perilaku umat beragama kan seperti itu kan. Kita bicarakan secara jujur agar agama ini sebagai risalah misi profetis agama itu biar diinikan. Dan agama manapun saya pikir punya persoalan universal kan. Dan ini adalah forum yang baik. R20 menyediakan platform untuk para tokoh-tokoh agama itu. Dan ya lagi-lagi saya mudah-mudahan tidak salah apa yang saya pahami dari gagasan Gus Yahya itu. Ya biar agama tidak sekedar menjadi kosmetik diplomatik lah itu. Iya kan? Agama, pimpinan agama ada yang ngomong. Bukannya kita tidak anti terhadap forum-forum agama yang dalam tanda petik elitis, para ahli agama berbicara itu penting. Tapi juga harus diingat, yang mempunyai pengikut follower itu juga harus di ajak ngomong. Itu kan yang menurut saya unik dari forum ini kan. Itu yang ini. Jadi apa ya, ingin menekankan kejujuran gitu ya? Kira-kira seperti itu. Dan saya yakin mereka, buktinya banyak yang minta diundang. Siapa saja Pak yang nanti akan berbicara dalam forum ini? Iya yang jelas salah satunya yang ini adalah Sekjen Rabi Ta'alam Islami ya. Saya siapa, Abdul Karim Al-Is itu akan menjadi salah satu pembicara pada forum itu. Kemudian juga dari Bishof Thomas Schirmescher, Sekretaris General World Evangelical Alliance dari Jerman itu. Kemudian juga Kardinal Ayuso, President of the Pontificial Council for Interligious Dialogue, Fatikan, itu akan berbicara. Kemudian Profesor Alexander, Alexander Brasil Fonseca itu Vice Rector Federal University of Rio de Janeiro Brazil. Kemudian ada juga Imam Yahya Fala Visini, Muslim Community dari Itali. Kemudian Rabi Silvina Shaman dari Argentina. Kemudian Sri Ramadha Faransi dari India. Itu merupakan tokoh pemimpin Hindu di India. Dan juga yaitu tadi sebagai co-chair, yaitu Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, Sekretaris General World League atau Rabi Ta'alam Islami. Ini luar biasa kan, berbagai perspektif, berbagai tokoh agama bisa berbicara, akan berbicara. Dan tentu ini akan setidaknya ya inisiasi yang harus diapresiasi. Dan ini kan akan terus ya Pak? Iya, tahun ini di engagement ini akan terus setelah ini India. Memang ingin nanya, kok India diundang sih? Ya karena India adalah anggota G20 itu yang pasti kan. Tahun depan dia menjadi presidensinya untuk G20. Setelah itu kalau nggak salah, kalau nggak salah ya nanti ada Afrika Selatan. Sebelumnya itu apa, Argentina apa, 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 apa itu. Dan India juga termasuk negara terbesar ya penduduknya. Iya, negara terbesar penduduknya. Di beberapa daerah juga masih ada konflik. Betul, betul, betul. Jadi ya tentu ada yang nggak setuju ya. Kenapa ngundang India loh? Ya kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kita undang dong. Iya kan? Pemimpinnya. Iya, pemimpinnya diundang. Mereka juga pasti punya argumentasi-argumentasi yang bisa didialogkan. Dan sangat antusias mereka mau datang, kita berharap bisa belajar dari kita. Bagaimana menjaga hubungan dan menjaga hak minoritas di Indonesia. Kalau di dalam negeri sendiri, dari Indonesia siapa yang nanti akan berbicara? Iya, salah satunya Gus Ulil ya. Kemudian juga saya lupa dari Gus Ulil, kemudian ada situdahnya tiga orang lah. Saya lupa mas, yang jelas itu Gus Ulil salah satunya ya. Saya nggak lihat jadwalnya itu. Gus Ulil, terus... Kemudian dari Muhammadiyah, ada Profesor Amin Abdullah kalau tidak salah. Kemudian mewakili Ketua Umum Muhammadiyah, Kiai Haji Haidar Nasir, karena beliau berhalangkan kebetulan menjelang Muqtamar di Muhammadiyah. Tapi, who know, bisa jadi Pak Haidar bisa hadir, karena sudah bertemu dengan Gus. Tapi intinya ada yang mewakili ya dari dua... Oh iya, iya, iya. Bahkan Pak Gus Yahya sudah bertemu, karena beliau ini kan teman ya, jadi bertemu secara khusus, walaupun saya nggak ikut, tapi Mas Wedi mendampingi. Ya, terus ini harapan Indonesia itu kepada dunia terkait peran agama itu seperti apa Pak? Terkait dengan ekonomi politik yang apalagi dewasa ini kan nggak menentu gitu, sangat pluritual, sangat dinamis peran agama, peran-peran agama seperti apa yang diharapkan Indonesia kepada dunia global yang nanti akan disuarakan di sana? Iya, bagaimana satu ya, tokotok agama ini diajak sharing lah. Jangan kebagian ampas dari problem-problem pembangunan, diajak sharing lah. Ya, itu penting. Kemudian juga bagaimana agama dijaga inspirasi bagi kebijakan-kebijakan publik, saya tidak mengatakan certain religion ya, satu agama, tapi komunitas agama ini harus ini, harus-harus ini lah, diinspirasi, banyak nilai kebaikan di agama itu kan. Ya tentu bagi yang pemikiran sekuler, ya nggak perlu lah agama sudah selesai, masuk ranjang apa sih ininya, setidaknya bagi Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di situ ada sila tentang ketuaan Mesa, di mana agama adalah merupakan variable penting dalam hidup bangsa dan bernegara. Dan negara-negara lain juga sebenarnya kan, walaupun tidak ada seperti sila pertama Pancasila, tapi kan mereka juga kan, ini apa, misalnya di India, nggak bisa juga lepas daripada peran Hindu, atau di negara-negara yang mayoritas agama tertentu juga tidak bisa lepas dari peran pemimpin agama atau kelompok agama itu. Kalau respon terhadap isu-isu yang lain seperti apa, misalnya isu-isu tentang apa ya, era perkembangan teknologi dan lain-lain itu ada nggak ke arah situ? Atau cukup, pada pertemuan pertama ini cukup bagaimana agama itu bisa menjadi nilai spiritual dan moral dari sebuah kebijakan ekonomi, atau membahas yang lain nanti mungkin etik lingkungan dan lain-lain. Ada, ada. Digital. Iya, terutama isu, apa itu, saya lupakan, ekologi. Ekologi. Ekologi spiritual, segala macam itu akan dibahas. Itu juga masukan juga, misalnya bagaimana agama di era digital. Saya pikir ini kan tidak hanya sekali ya, tidak hanya di Indonesia, di Bali, ini akan terus berlanjut. Saya pikir kita juga tidak, saya yakin kealangan agama kita undang juga akan memberikan hal-hal yang sifatnya agenda masa depan. Ya mungkin salah satunya, tidak spesifik bicara tentang persoalan agama di era digital, tetapi mau tidak mau, saat ini, pos pandemi ini kita tidak bisa lepas bicara tentang disturbis sosial, bicara teknologi, bicara tentang peran agama setelah mudah-mudahan dinyatakan berakhir ya, mudah-mudahan pasca pandemi. Jadi agama menjadi penting. Apakah nanti akan ada, Pak, ini yang masih berlangsung sampai hari ini terkait, misalnya antara Ukraina dan Rusia yang kita kan akan membahas isu perdamaian, tapi di depan hidung kita sendiri kan itu masih terjadi, itu juga akan membahas itu juga nanti, Pak. Saya tidak mau mendahulih Gus Ketum lah, tetapi beliau sangat concern dengan persoalan perdamaian ini gitu ya. Buktinya dari Rusia kita undangkan, gitu kan, dari China juga kita undang semuanya. Ini, jadi, dan ini secara teoritis kan ada apa namanya, terutama di dalam konteks hubungan internasional ya, international relation, ada second track diplomacy. Iya kan, yang first track diplomasinya biasalah dilakukan oleh negara. Kemudian second track diplomasinya itu aktor non-negara, NU sedang berperan sekarang ini, melengkapi. Itu komitmen negara loh, komitmen pemerintah loh. Dan di era Pak Jokowi ini, itu sudah dilakukan sejak beliau ini ya, sejak beliau di, 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 di memimpin, memimpin pemerintahan kan, bagaimana NU dilibat, terlibat dalam proses di Afganistan misalnya. Iya kan, kemudian juga MUI dan Muhammad, dia juga terlibat di situ dan memberikan porsi itu. Iya kan, Pak Jokowi juga memberi perhatian terhadap dunia Islam dengan ada utusan khusus waktu itu, Pak Ahlu Syiham ya, dan ini lagi di, sudah lagi di perang oleh NU, second track diplomasinya, menggunakan dalam pengertian, menjadikan agama sebagai perkat, sebagai inspirasi untuk perdamaian. Jadi, ya, apa, istilahnya, tidak, 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 bukan sesuatu yang aneh lah menurut saya, justru kafah ini sebenarnya dalam konteks, dalam konteks, apa, peran diplomasi negara, dan juga, dan civil society, which is NU dalam hal ini, menginikan, apa, mempromosikan, menginisiasi R20, dan tidak ada perdebatan yang inilah, biasa lah kalau ini, ada dinamikan internal. Iya, jadi, dampak bagi Indonesia ini sendiri tentu sangat, apa ya, sangat menentukan ya di mata dunia, karena kita bisa mengumpulkan ini. Dari sisi politik tadi sudah dijelaskan, mulai citra, macam-macam, mungkin ada nambahkan, Pak, untuk biar penonton ini, ini penting, dan nanti... Sebenarnya kalau kita mau jujur, Saudi Arabia sudah salah satu langkah sama kita. Apa itu? Ya, harusnya, inisiasi ini tidak terjadi di Saudi Arabia ketika dia menjadi host-nya G20. Oh, ya, kehilangan momentum maksud Anda? Iya, iya, dan waktu itu saya ada di sana, kebetulan saya lagi bertugas di gedutaan, ya. Tidak, justru, menurut saya, apa, Rob itu alam Islam mengatakan, ini berterima kasih kepada NU, kepada Gus Yahya. Ini momentum yang tepat. Dan orang dunia akan tahu, oh iya, Indonesia adalah muslim, the largest muslim country in the world, the largest democratic muslim country. Dan ini akan dilihat ya, Indonesia ya? Akan dilihat dong. Itu, dan kita harus confident mempromosikan sebagai Islam moderat, sebagai Islam wasatia, which is it, itu adalah Islam nusantara. Kita harus confident, emang inilah, secara ekonomi kalau kita lihat ini, kita lebih baik dari negara-negara yang terkena, terpapar pandemi. Ya, saya dengar kemarin dari, ya adalah, di acara itu, banyak orang kelaparan. Di kita, kayaknya sih, belum saya dengar orang meninggal gara-gara ini, sosial kapital kita masih, 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 masih banyak. Tetangga menyediakan itu, bahan-bahan pokok gratis di, Maksudnya, kotong royongnya itu masih kuat sekali. Betul, betul, dan itu tentu masyarakat, ada motivasi keagamaan. Karena memang Kieke mengajarkan kan, untuk bersodakom, macam-macam. Masa ini kita gak bisa, gak sharing dengan, 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 dengan yang lain. Setidaknya untuk, apa, agama apa, negara-negara yang, yang mempunyai perhatian terhadap agama. Dan kalau bagi NU sendiri, seperti apa, Pak? Ya, satu, momentum satu abad. Ya, satu abad NU, kado lah ya. Iya, itu kado, apa, kado istimewa. Ya, jadi, dengan adanya ini, apa, blessing in disguise sebenarnya. Ada G20, nyantolah R20. Inilah, kado NU buat dunia. Sesuai lah dengan bintang. Apa, dengan, 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 dengan logo NU itu kan. Ini persembahan, N untuk dunia. Ya, tentu kita, tak hadusan menimah, kita gini, alhamdulillah generasi yang menikmati, bukan menikmati, punya kepesempatan untuk berkhidmat. Ini adalah, merupakan, rasa syukur kita, kita bisa sampai seratus, sampai satu abad. Satu abad, ya. Itu, menurut saya, NU sudah bukan ormas kaleng-kalingan. Sudah diuji oleh waktu. Sudah diuji oleh zaman. Dan kita bisa menyaksikan. Kayaknya, untuk dua abad, apa, dua abad, kayaknya, usia kita gak sampai. Gak sampai. Gak sampai, mungkin anak-anak. Kita begini, karena memang ini jasa para ulama. Itu aja buat saya. Ini, ini yang perlu diinikan. Terakhir ini ya Pak, tadi sudah, waktunya sudah lama. Terakhir, ini juga, apa ya, mengandung pesan ya. Menurut saya, apa yang dilakukan Gus Yahya, dan kepengurusan hari ini, itu cukup luar biasa. Nah, ini kan, kayaknya, semakin berat bagi generasi ke depan untuk melanjutkannya ini. Untuk generasi muda Pak. Generasi muda, generasi muda Islam, dan generasi muda Indonesia ini. Pesan Pak Pak. Pesan, oh, Kang. Di akhir, bermanggil Kang. Generasi muda Indonesia. Saya, saya melihatnya, Gus Yahya, tepat waktu ya. Ya, Pak, ada pandemi, suasana, sosial juga, luar biasa perubahannya. Jadi, kepemimpinan Gus Yahya, menurut saya, ya, sangat, inspiring buat, buat generasinya. Ya, saya yakin lah, orang-orang macam, Gus Yahya, udah, udah menyebar benih yang banyak, menurut saya ya. Jadi, justru saya optimis. Optimis. Tapi, memang luar biasa beliau. Enersinya itu, luar biasa. Selalu ada, apa, selalu ada hal-hal yang baru, yang relevan dengan, dengan semangat zamannya gitu. Jadi, saya sih optimis ya, optimis. Untuk generasi muda, Pak, terutama terkaitannya dengan politik diplomasi itu, ke depan itu, untuk generasi muda pesan Anda. iya bahwa, zona diplomasi itu, tidak hanya bisa, tidak hanya dilakukan oleh negara, oleh sivil seseit pun, bisa dilakukan, ya kan, kita punya, dalam kontak KN1, ada pengurus cabang internasional, itu juga bisa dilakukan, gitu kan. Dan itu punya kekuatan? Oh, tentu. Diberapa kuat itu? Iya, kalau tidak kuat, kuat-tidak kuatnya begini, kalau diplomasi formal kan, hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa berubah, bisa berganti siapapun, tapi, peran diplomasi dilakukan oleh sivil society, dalam menurutnya adalah oleh NU, generasi NU, bisa sepanjang masa. Kan seperti itu kan, tidak ada kan, pelantikan, pergantian itu bisa dilakukan, masyarakat kita, misalnya, masyarakat kita diaspora, kita di, 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 Saudi, kan bisa menularkan itu. Iya kan? Menularkan nilai tradisi yang baik tentunya. Itu kapital sosial ya Pak. Itu kapital sosial yang, yang, yang bisa dieksplorasi oleh generasi ini. Kalau negara ya, bisa saja ganti pimpinan, ganti kebijakan kan, tapi, peran itu, tidak mengenal waktu, menurut saya. Karena di NU terutama itu khidmah ya Pak. Iya, khidmah pelayanan. Betul, betul, betul itu. Iya, masih rara seperti itu. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ini, berbincang dengan Kang Upaitilah, tapi kita waktunya, sudah, hampir jam, 4 ya, karena sudah tak terasa, kapan-kapan. Terima kasih. Mungkin, mau ada closing statement, dari Anda? Iya, apa, kita berharap ya, Pak, R20 ini berjalan sukses, bermanfaat, bisa dilanjutkan, untuk tahun yang akan datang, dan, iya kita, apa, bersyukur. Ini adalah rasa tasyakur kita, terhadap, satu, harlah satu abad NU, ditandai dengan, kado, nadal ulama untuk dunia, dan itu menurut saya, momen yang, jarang, dan harus kita syukuri, dan kita, kita ekspresikan dengan khidmat kita, kepada, kepada ulama, kepada, apa, jamiah yang, luar biasa, sudah, berjasa, dalam konteks, kebangsaan, ataupun kenegaraan, dan saatnya, ke dunia, luar biasa, terima kasih sekali, Pak Ahmad, Pak Itilah, narasumber kita pada sore ani, inilah akhir perbincangan kita, podcast NU kita, kami, berharap, kepada, segenap nahdiin, atau umat Islam, di Indonesia juga, untuk, turut mendukung, dan mendoakan, agar, kegiatan besok, yang akan disengelerakan, tanggal 2, sampai 3 November, di Bali, religion of 20 ini, bisa berhasil, dan menghasilkan, keputusan yang benar-benar, apa ya, maslahat istilahnya, demikian, saya Ahmad Naufa, kurang lebihnya menaaf, Allahul Muhafiq, wa s-raik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.